Baik kita mulai saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pelajaran selanjutnya kita lanjutkan dengan algoritma selection shot Dari namanya selection, seleksi, jadi ini kita mengurutkan suatu array Atau kumpulan data dengan cara menseleksi data tersebut Jadi misalkan ya, misalkan terdapat n buah data, data cak Jadi nilainya tidak beraturan Yang diletakkan dalam variable data 1, data 2, data 3, sampai data n Misalkan nnya 10 gitu ya Nah ini berikut algoritma selection shot yang diurutkan secara escending atau naik Dari yang paling kecil ke yang paling besar Caranya begini, ini cari data terkecil antara 1 sampai n yang mempunyai nilai terkecil Jadi begini, ini saya pakai Excel saja untuk Nah ini, jadi ini iterasi ke 0 Ini indeksnya ya, ini kan data 1, data 2, data 3, terus sampai data 10 Nah ini ada nilainya 6, 7, 4 dan seterusnya ini Nah sampai 5 ini ya nilainya Jadi iterasi pertama ini data awal ini ya Indeksnya juga belum ada ini indeksnya Dianggap indeksnya ini Ini indeks ini menunjukkan ini Indeks itu data ke data indeks Jadi indeks untuk nilai data yang terkecil Jadi ini pertama indeksnya juga tidak ada 0 Nah langkah pertama adalah mencari Mulai Mulai apa Data Ini saya copy dulu Ctrl C Ctrl V Sudah, sorry Jadi ini Ini nilainya Nah ini saya copy ke sini Oke, jadi Dari 6 Dicari nilai yang terkecil Pertama 6 Terus kemudian 7 Ini yang terkecil kan 6 Jadi dianggap nilai terkecil itu 6 dulu 6 Kemudian 7 ini yang terkecil indeksnya 1 dulu ya Ini 6 7 Ternyata 6 kan masih lebih kecil Berarti tetap Kemudian 6 sama 4 Jadi yang terkecil kan 4 Ini indeksnya 3 kan Ini berubah jadi 3 Jadi nilai terkecil ini 9 Ini masih lebih kecil yang ini 1 1 lebih kecil lagi Maka indeksnya berubah jadi Jadi 5 Karena indeks itu Nidah Takenya ini Maka ini jadi 5 Kemudian 2 Ternyata lebih besar Berarti tidak berubah Indeksnya 8 8 Itu lebih besar Tidak berubah 0 Nah 0 ini kan Yang terkecil Maka ini Berubah Jadi indeksnya 8 8 Nah ini terus 3 ini lebih besar Dari 0 5 Lebih besar dari 0 Sudah habis Nah Kalau Datanya sudah habis Tukarkan Data ke indeks Artinya data ke 8 Dengan data pertama Berarti ini Data ke 8 kan 0 0 berarti taruh disini 0 Ditukar dengan data ke Ke 1 Berarti data 1 nya 0 Data 8 nya jadi 6 Karena ditukar Nah Kalau sudah Ini sudah nilai Ini adalah Posisi yang paling betul Ini posisi yang benar Nah ini adalah posisi yang benar Yang fix Nah ini sudah Fix nilainya Setelah itu Iterasi yang Tadi Iterasi ini belum Ini tadi Iterasi 1 kan Iterasi pertama tadi Ada Pertukaran Jadi pada Ini indeksnya sebelumnya 0 Ini jadi 8 ya Jadi artinya Iterasi pertama tadi Data ke 8 Yang paling kecil Ditukar dengan data Yang pertama Jadi urutannya seperti ini Ini iterasi pertama Nah kemudian Saya copy lagi disini Ctrl C Ctrl V Nah oke Sekarang untuk iterasi kedua Nah itu mulainya Ini data 2 Data satunya Tidak di Tidak di Karena sudah dianggap fix Sudah dianggap betul Jadi mulai mencari nilai terkecil itu pada Data kedua Sampai data ke N Ini disini data 10 Dicari 7 Ini Ini Kemudian 7 sama 4 Lebih kecil 4 Berarti yang terkecil Ini pertama kan Data indeksnya 2 Nah 2 itu 7 7 dan 4 Lebih kecil 4 Berarti berubah Indeksnya jadi 3 Nah Indeksnya jadi 3 3 dan 9 Masih lebih besar Tetap 3 dan 1 Nah yang lebih kecil kan 1 1 itu indeksnya 5 Maka Ini berubah menjadi 5 Ini Karena ini 1 1 dan 2 Ini masih lebih besar Berarti indeksnya tetap 8 Lebih besar Tetap 6 Lebih besar Tetap 3 Lebih besar Tetap 5 Lebih besar Tetap Daripada 1 Nah Maka Dari 2 Sampai 10 Ini nilai terkecilnya Adalah 1 Terletak pada Indeks Kelima Maka setelah itu Ditukar Ditukar Antara Data Kelima Dengan Data Kedua Berarti Ini jadi 1 Yang ini Jadi 7 Nah Ini Sudah posisi Yang Betul Nah Ini adalah Posisi yang Betul Kita lanjutkan Ini Ctrl V Nah Sekarang untuk Iterasi yang Ketiga Ketiga Indeksnya Pertama Dianggap Tiga Jadi nilai terkecil Itu dianggap Empat Pertama Empat Dibanding Sembilan Sembilan Lebih besar Berarti Tetap Indeksnya Tujuh Lebih besar Berarti Tetap Enam Enam kan Lebih Kecil Nah Maka Berubah Indeksnya Jadi Enam Ini Indeksnya Berubah Jadi Enam Nah Setelah itu Dua Dan Delapan Lebih Besar Berarti Tetap Enam Lebih Besar Daripada Dua Tetap Tiga Lebih Besar Lima Lebih Besar Selesai Karena Indeks Disini Pada Iterasi Ketiga Itu Enam Maka Tukarkan Enam Dengan Tiga Nah Ini Berarti Enam Tadi Dua Dua Tiga Ini Empat Ditukar Tadi Nah Maka Sekarang Ini Berubah Sudah Fix Kita Punya Data Yang Sudah Urut Tiga Nah Kemudian Kita Copy Lagi Kita Lanjutkan Pada Iterasi Berikutnya Iterasi Ke Empat Berarti Iterasi Ke Empat Mulainya Data Ke Empat Indeks Dianggap Empat Pertama Kali Sembilan Sembilan Dan Tujuh Itu Lebih Besar Sembilan Artinya Lebih Kecil Tujuh Berarti Ditukar Ini Indeks Indeksnya Berubah Menjadi Tujuh Nah Ini Sorry kok Tujuh Sorry Maaf Indeksnya Lima Sorry Lima ya Lima Saya Bukan Lihat Lihat Indeksnya Indeksnya Ini Ini Nilainya Tujuh Tujuh Dan Empat Ini Lebih Kecil Empat Indeksnya 6 Maka Berubah Indeksnya Menjadi 6 Nah Ini Indeksnya 6 Setelah Empat Empat Dan Delapan Lebih Besar Berarti Indeksnya Tetap Lapan Dan Enam Enam Dan Empat Lebih Besar Tetap Empat Dan Tiga Nah Tiga Ini Lebih Kecil Maka Indeksnya Berubah Dari Enam Menjadi Sembilan Indeksnya Karena Sembilan Kan Ini Nah Sekarang Nilainya Tiga Tiga Dan Lima Lebih Kecil Habis Ini Lebih Besar Kan Berarti Yang Bener Pada Iterasi Keempat Indeks Terkecil Adalah Sembilan Maka Tukarkan Data Kesembilan Dengan Data Keempat Data Kesembilan Itu Tiga Data Keempat Itu Sembilan Maka Ini Berubah Jadi Tiga Ini Berubah Jadi Sembilan Nah Seperti Ini Sudah Posisi Yang Fix Kita Lanjutkan Lagi Kita Lanjutkan Lagi Nah Ini Iterasi Yang Kelima Indeks Mulai Lima 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 Kan Ini Tujuh Nilainya Tujuh Dan Empat Oh Lebih Kecil Empat Maka Indeksnya Berubah Menjadi Enam Data Keenam Indeksnya Nah Enam Nah Itu Empat Empat Dan Lapan Lebih Besar Tetap Empat Dan Enam Lebih Besar Tetap Empat Dan Sembilan Lebih Besar Tetap Empat Dan Lima Lebih Besar Tetap Berarti Ini Data Keenam Ini Tadi Ditukar Dengan Data Kelima Di Iterasi Kelima Tadi Empat Ini Jadi Empat Ini Jadi Tujuh Nah Ini Fakes Kita Lanjutkan Lagi Kita Lanjutkan Ini Terasi Ke Enam Ininya Tukah Enam Oke Enam Itu Nilainya Tujuh Tujuh Dan Delapan Berarti Lebih Tetap Indeksnya Enam Ya Karena Paling Kecil Tujuh Tujuh Dan Enam Nah Tujuh Dan Enam Kan Lebih Kecil Enam Maka Ini Berubah Indeksnya Jadi Delapan Nah Enam Dan Sembilan Lebih Besar Sembilan Berarti Tetap Enam Dan Lima Lebih Kecil Lima Nah Ini Yang Perpilih Berarti Indeksnya Berubah Jadi Sepuluh Indeksnya Maka Ini Berubah Jadi Sepuluh Setelah Selesai Maka Dituker Data Indeks Dengan Data Ikrasi Artinya Data Sepuluh Ditukar Dengan Data Enam Jadi Data Sepuluh Ini Tadi Lima Pindah Kesini Dibukar Lima Ini Tujuh Nah Disini Ini Adalah Iterasi Ke Enam Kemudian Iterasi Ke Tujuh Iterasi Ke Tujuh Data Indeks Juga Tujuh Eh Sorry Kita Asih Ketujuh Indeks Nya Kadi 6 Ya Sorry Ini 6 Mulai Data Ke Ini Sudah Ke Ini Tadi Harusnya Sudah Ini Jadi Ke Keempat Tadi Ditukar Yang terakhir Tadi Maaf Sebentar Saya Jadi Jadi Tadi Sudah Ditukar Kalau Tidak Setelah Data Ke Sepuluh Tujuh Dengan Data Ke Enam Oh Oh Ini Harusnya Tadi Ini Sudah Merah Ini Harusnya Nah Ini Terus Nah Sekarang Yang Ini Saya Copy Dulu Ini Sudah Sama Nah Oke Sekarang Data Tujuh Ininya Juga Ketujuh Ya Oke Tujuh Pada Data Ketujuh Ini Delapan Nilainya Delapan Dan Nama Itu Lebih Lebih Kecil Delapan Data Kedelapan Maka Ini Diubah Menjadi Delapan Jadi Delapan Oke Ini 66 Dan 9 Lebih Besar Tetap 6 Dan 7 Lebih Besar Tetap Maka Ditukar Data Kedelapan Ditukar Dengan Data Ketujuh Maka Ini 6 Ini 8 Nah Ini Diseleksi D Berikutnya Ini Saya Copy Nah Kemudian Iterasi Kedelapan Mulai Indeksnya Ke Delapan Indeks Delapan Ini 8 Dan 9 Lebih Kecil Delapan Tetap Delapan Dan Tujuh Nah Ini Lebih Kecil Tujuh Maka Indeksnya Ini Berubah Menjadi Tujuh Nah Maka Dilakukan Pertukaran Ini Tujuh Ini Delapan Nah Ini Iterasi Jadi Ini Sudah Fix Yang Ini Sudah Fix Oke Selanjutnya Kesembilan Ini Yang Terakhir Jadi Looping Itu Diulangi Sampai N Min Satu Kali Ini Juga Sembilan Ini Hiterasi Kesembilan Dibandingkan Dengan Delapan Oh Ternyata Ini Lebih Besar Ditukar Berarti Ini Jadi Indeksnya Delapan Ini Jadi Delapan Ini Jadi Sembilan Oke Ini Sudah Fix Ini Sudah Karena Ditukarnya Suman Sampai Nah Oke Berarti Ini Sudah Sudah Jadi Kalau Selection Shot Itu Jumlah Iterasinya Loopingnya Itu Sampai N Min Satu Kali N Itu Adalah Jumlah Data Oke Saya Pikir Itu Saja Apa Material Ini Tentang Tentang Selection Shot Ya Oke Sampai Disini Saja Perteman Klinik Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perteman